Ini adalah praktik-praktik Khawarij dari sejak zaman dulu. Mereka berusaha menginfiltrasi terhadap setiap pemerintahan mulai di zaman Bani Umayyah, Bani Abbasyah, Bani Umayyah di Eropa, Kesultanan Ottoman, semua diinfiltrasi oleh mereka dan mereka berpura-pura hidup normal. Sehingga akhirnya ketika mereka berhasil menciptakan momentum revolusi, mereka akan melakukan itu. Kelompok-kelompok seperti inilah yang kemudian membuat sejarah Islam itu menjadi kelam. Peracunan-peracunan terhadap Saidina Abu Bakar berulang kali terjadi. Saidina Umar dibunuh, pembunuhan Sa'ad bin Ubadah di Aleppo ketika dia sedang buang air kecil dipanah dengan dua anak panah didahi dan diuluh hatinya. Pembunuhan yang sangat brutal terhadap Saidina Usman Ibn Afan. Pembunuhan yang brutal terhadap Saidina Ali, pembunuhan yang brutal terhadap Saidina Hussein, dan peracunan terhadap Saidina Hasan. Perang sesama umat Islam, perang Jamal, perang Sifin, perang Hurroh, perang Zab. Ini semua terjadi karena politisasi agama. Dan negara manapun di dunia tidak punya undang-undang anti-teror yang seperti kita punya. Namanya Undang-Undang nomor 5 tahun 2018. Dulu Undang-Undang teror kita itu adalah Undang-Undang nomor 15 tahun 2003. Orang melakukan tindakan teror baru bisa ditangkap. Orang meledakkan bom baru setelah korbannya bergelimpangan bisa ditangkap. Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 di bawah pemerintahan Pak Jokowi ini, Orang-orang yang baru berkeinginan untuk melakukan aksi teror sudah bisa ditangkap. Tanpa harus melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ini hebatnya. Makanya dalam TV One saya selalu bilang ini adalah magnum opus. Ini masterpiece. Negara lain tidak punya itu. Ketika orang baru niatan, ngukur niatan orang ini gak gampang, bos. Gak gampang. Tapi kita bisa menangkap. Apa yang dialami oleh Dr. Sunardi kemarin di Sukoharjo? Saya nanti sedikit cerita soal ini. Saya betul-betul terlibat mulai dari eskalasi awal. Insya Allah sampai nanti akhir. Saya tahu persis soal eskalasinya. Nah, orang-orang yang dulu harus menunggu aktus reus, tindakan untuk ditangkap. Hari ini kita bisa menangkap orang karena mens reus. Baru niatan-niatan. Mengapa negara-negara itu hingga hari ini termasuk India, Pakistan, Afganistan, Somalia, Nigeria, Sudan, Republik Afrika Tengah, Syria, Libya, dan semua negara-negara yang hari ini tidak bisa menyelesaikan konflik komunal, horizontal maupun masih berhadapan dengan perang-perang simetris. Itu hingga hari ini karena mereka tidak punya undang-undang seperti ini. Hanya Indonesia yang punya. Itulah mengapa kita kadang-kadang menangkap orang, tetangga kita kadang-kadang, loh ini kan guru ngaji, loh ini kan imam masjid, ini kan cuma penjual bakso. Kenapa ditangkap? Karena setiap metodologi terorisme di atas permukaan selalu mereka tampil normal. Selalu mereka mengelabui itu. Dan ini tahu gak? Ini adalah praktik-praktik Khawarij dari sejak zaman dulu. Mereka berusaha menginfiltrasi terhadap setiap pemerintahan mulai zaman Bani Umayyah, Bani Abbasyah, Bani Umayyah di Eropa, Kesultanan Ottoman. Semua diinfiltrasi oleh mereka dan mereka berpura-pura hidup normal. Sehingga akhirnya ketika mereka berhasil menciptakan momentum revolusi, mereka akan melakukan itu. Kelompok-kelompok seperti inilah yang kemudian membuat sejarah Islam itu menjadi kelam. Kita tahu kan ketika Nabi Muhammad wafat, jenazahnya belum dimakamkan, Muhajirin dengan Ansor sudah pecah, Sa'ad bin Ubadah dengan Saidina Umar sudah mengangkat pedang, lalu setelah itu terjadi pembunuhan-pembunuhan terhadap Saidina Abu Bakar, peracunan-peracunan terhadap Saidina Abu Bakar berulang kali terjadi, Saidina Umar dibunuh, taruhlah yang ngebunuh itu orang majusi, tapi kan di belakangnya bukan orang majusi, orang Islam di belakangnya. Pembunuhan Sa'ad bin Ubadah di Aleppo, ketika dia sedang buang air kecil dipanah dengan dua anak panah didahi dan diulu hatinya, mungkin kita enggak tahu karena kita males baca kitab sejarah, tarikh At-Tobari, tarikhul Kulafa, kita kan males, tapi saya insya Allah sudah baca itu, silahkan bantah saya. Nah, kejadian-kejadian seperti ini termasuk pembunuhan yang sangat brutal terhadap Saidina Usman Ibnu Affan, pembunuhan yang brutal terhadap Saidina Ali, pembunuhan yang brutal terhadap Saidina Hussein, dan peracunan terhadap Saidina Hasan, dan pembunuhan-pembunuhan antara bapak kepada anak-anak kepada bapak, ponaan terhadap paman, paman terhadap ponaan, ini berulang-ulang kali terjadi karena apa? Karena politisasi agama. Perang sesama umat Islam, perang Jamal, perang Sifin, perang Hurroh, perang Zab, ini semua terjadi karena politisasi agama. Inilah kemudian yang membuat sejarah-sejarah kita menjadi hancur lebur, menjadi getir, pahit, dan sebagainya. Dan kita hari ini disebukkan oleh urusan politik daripada ilmu pengetahuan. Ini yang terjadi di antara kita. Inilah yang kemudian dijejalkan oleh negara nebarat kepada orang-orang Islam supaya kita sibuk berpolitik dan kita lupa bahwa kita pernah melahirkan Rumi, Tabrizi, Al-Khawarizmi, Ibn Sina, Al-Ghazali. Dan juga kita tidak pernah lagi melahirkan Ibn Rus, Al-Farabi, dan sebagainya. Kita tidak lagi menciptakan tahafud Al-Falasifah, kita tidak bisa lagi melahirkan tahafud Al-Tahafud, dan sebagainya. Kita sibuk oleh politik, oleh hilafah, hizbut tahrir, dan sebagainya. Kantor pusatnya di London. Seharusnya kita bertanya, mengapa orang barat yang memfasilitasi itu? Karena kita supaya sibuk berpolitik. Dan dengan politik kita punya sejarah yang tidak nyaman. Kita saling bunuh sesama umat Islam karena persoalan politik. Inilah yang kemudian dijejalkan oleh orang-orang barat supaya Islam ini lebih sibuk dengan urusan remeh temeh. Kita sibuk dengan fatwa-fatwa tentang bagaimana kalau istri Haid itu bisa ditiduri apa. Tidak. Tentang celana dalam, ini mohon maaf, ini bukan pohlu. Tentang selangkangan, tentang bagaimana mengelabui istri yang pertama untuk bisa berpoligami dan sebagainya. Ini kan urusan remeh temeh. Kita tidak lagi melahirkan ilmu-ilmu kedokteran. Kita hari ini oleh faham wahabi salafi ini lebih sibuk mengharamkan filsafat daripada melahirkan tahafud Al-Falasifah dan tahafud Al-Tahafud. Kita lebih sibuk mengharamkan dan mengkafirkan Ibn Sina daripada melahirkan ilmu-ilmu kedokteran berikutnya. Kita tidak lagi sibuk dengan konsep-konsep bernegara yang bernama Al-Aswabiyah seperti yang dikatakan oleh Ibn Khaldun dalam Al-Muqaddimah dan kita kemudian memaksakan menjejalkan konsep-konsep hilafah yang dikatakan ini adalah produknya Tuhan. Dari mana Tuhan tidak sibuk dengan politik yang sibuk dengan politik itu manusia. Ini kata Ibn Khaldun Tuhan ini adalah pencipta alam semesta dan sudah menguasai alam semesta. Manusialah yang ingin mempetak-petakan wilayah demi ambisi kekuasaannya. Hilafah ini kan sebenarnya strategi marketing politik saja. Sama seperti orang komunis yang selalu melahirkan land reform kesetaraan kelas sosial. Sama ini. Tidak ada bedanya. Hilafah mengatakan inilah produk dari Allah yang semua akan makmur. Dari mana? Tiga dari empat halifah itu mati secara brutal. Secara tagis. Saidina Hussein kalau mau baca di tarikhul-hulafah itu lebih brutal sekali. Yazid itu membunuhnya secara luar biasa. Dipenggal lehernya, ditusuk ke ujung pedang, diarak di jalanan di Damascus. Setelah itu ditaruh di baskom, dipersembahkan kepada Yazid. Yazid ketawa. Kebayangkan. Yazid memerangi orang hurroh di Madinah bagian timur. 211 sahabat nabi dibunuh. Sahabat nabi yang terbaik. Perempuan-perempuan yang tidak punya suami diperkosa atas nama Gonimah, atas nama Budak Perang. Sesama Islam ini bos. Hakikatul Ghaibah yang ditulis oleh Farad Faudah itu kemudian menampar kita semua. Bahwa kita itu betul-betul disibukkan oleh politik. Seolah-olah Islam itu hanya bisa dijayakan dengan kekuasaan politik. Dari mana? Allah sudah menetapkan dalam Al-Quran secara jelas bahwa konsep kehidupan sosial kita itu adalah Saling berkelanlah kalian dan berinteraksilah kalian. Meskipun kalian berbeda suku, berbeda agama dan sebagainya. Ini adalah kehendakku kata Allah. Sampai kapan kita itu diiming-imingi oleh The Principe of Utopia kata Ernest Bloch. Ini ada salah satu ajaran filsafat dari Ernest Bloch dan ini mengutip filsafatnya Ibn Rush dari Tahafud At-Tahafud yang mengatakan manusia itu selalu diiming-imingi oleh target-target yang tidak masuk akal. Supaya apa? Ideologinya terjaga. Nah inilah yang hari ini dijejalkan kepada orang-orang Nadien sehingga mereka itu punya amaliah dan ubudiah yang sama dengan orang-orang Nadien tapi mereka sibuk berpolitik. Ini yang harus kita pahami.